selamat menikmati karena kalau Pro itu kita bisa mengedit durasinya tanpa batas tapi kalau kita pakai Viva Video biasa dibatasin cuma 5 menit dan disini cara mendapatkan Viva Video Pro kalau kita lewat Play Store kita disuruh membayar tapi disini unit lewat Aptoide disini gratis tanpa membayar sepeser pun nanti cara mendownload Aptoide-nya unikasi caranya nanti di deskripsi oke langsung saja kita masuk ke Viva Video nah seperti ini masih ada iklan misalkan kita mau mengedit terlebih dahulu kita ulas satu-satu ya tangkap kita klik tangkap nah seperti ini kalau tangkap kita menangkap wajah kita sendiri seperti ini misalkan kita mau mengganti efek warna ya filter kita klik gambar tongkat sihir nah disini nah kita kan ada gitu dasar kita klik dasar ada selfie kalau selfie ini lebih lebih bagus ini cara mengganti kamera ini ya nah ada kamera belakang ini kamera depan dan ini kayak gambar obeng apa-apa ini yang paling pinggir sendiri ini kita klik yang gambar cam buat merekam ini biar bisa muncul tulisan reg kayak gini bawah ini yang lingkaran reg ini terus misalkan kita mau mengedit pakai musik video musik biasanya kita lip sync lagunya orang ya kita pakai musik kayak gini nah kita silahkan beli musik kita klik musik pustakaan saya misalnya disini ini mau apa ya danis cairish kita bisa potong bagian mana kita tambahkan kita kita mulai reg klik reg nah misalkan disini ada pojok ada tanda silang dan tanda centang kalau kita sudah pas kita bisa centang tapi kalau kita mau mengulang lagu kita klik yang bawah ada kayak lingkaran ada tanda panahnya kita klik kita ambil dengan musik saat ini atau ambil ulang dengan musik lain misalkan kita mau ambil musik saat ini lagi kita klik lagi kita mulai lagi oke itu yang dengan musik sekarang dengan lucu nah mukanya ini bisa berubah kan yang lucu yang lucu ada dua mukanya ini ada dua udah waduh tidak mukanya ini hancur ini kalau video lucu misalkan lagi kita mau pakai kolase nah kolase ini kita bisa dua ambil dua dua video nah kita nyalakan dulu misalkan kita ngerekam disini nah kita ngerekamkan disini itu gambarnya yang separuh disini ini kita klik nah seperti ini terus kita klik yang sebelahnya lagi sebelahnya lagi nah sebelahnya lagi kita bisa ngerekam lagi kita mau ngomong apa kita nyanyi-nyanyi terserah apa ya nanti kita klik nah oke kan seperti itu dan tadi yang kolase oke sekarang keluar uang tidak disimpan karena ini hanya sebagai contoh tampilan selide tampilan selide ini ya foto kita edit foto seperti ini sebagai contoh saja limas saja oke kita klik selesai nah kita ada durasi durasi ini biar tampilan fotonya lebih panjang lagi bisa 10 detik ini 10 detik lebih lama kan tidak geser-geser seperti ini nah misalkan kita lancis tema kita klik tema nah disini tema-tema tadi cara selide foto sekarang kalau kalau mau edit ini biasanya orang yang mau bikin parodi kalau bikin parodi itu kan tidak mungkin sekali jadi kan pasti mengulang beberapa kali untuk ambil video yang paling pas yang mana dan disitu kita harus mengeditnya memotongnya kan nah sama halnya seperti contohnya berikut nah ini videonya ini yang parodi kemarin kan nah bagian mana yang mau kita ambil kita geser-geser seperti ini kita edit misalkan ini saja langsung kita tambahkan nah terus ada ini bagian mana lagi yang mau di edit nah kita kotong dan tambahkan kita klik selesai nah seperti ini maksud kamu itu semul sing karaoke kan bukan kemul nah seperti ini sama misalkan kita mau itu tema ini kita edit edit ini bisa dengan teks fx stiker multimedia suara filter transisi tambahkan klip disini lengkap misalkan kita mau teks ini tinggal kita klik teks tambahkan misalkan kita mau nulis video lucu video lucu oke kita bisa perbesar kita tarik kita bisa geser-geser kita perbesar kita kasih warna kita bisa kasih warna kan berubah-rubah kan nah seperti ini ini ada tampilan yang bawah ini tulisannya ada ini yang ini letak tulisannya terus ini yang ini kotak ini bisa dengan kayak gini kayak gini kayak gini ini ada pilihannya banyak kita bisa download tanda panah ini yang bawah terus kita keluar itu misalkan kita mau kasih stiker nah kita tambahkan stiker ada pilihannya banyak anda masih bisa mendownloadnya yang tanda panah bawah gitu terus kalau mau suara misalkan kita mau rekam suara ini tekan dan tahan nah misalkan kita mau ngomong apa saja disini akan terekam oke ya kita lepas nah kita dengarkan suara saya tadi sudah masuk disini misalkan misalkan kita mau ngomong apa saja disini akan terekam oke ya kita lepas terus misalkan transisi nah transisi ini adalah untuk memberikan efek waktu pindah video satu ke video yang lainnya waktu pergeseran nah ini nah kayak gini kayak gitu terus ada tambahkan klip misalkan ada klip yang ketinggalan kita bisa tambahkan yang mana gitu kan atau tambahkan foto bisa terus filter ini buat mengubah misalkan seperti ini ada pilihan-pilihan nya kan sexy lip pink merubah efek warna terus kalau mau musik ada musiknya kita klik musik kita tambahkan musik ketuk untuk menambah perpustakaan saya terserah terserah anda mau memilih musik yang mana facebook pop pop ada gmail shoki ini ini silang saja ilang terus itu tadi caranya edit video edit video motong video nah sekarang kita geser ada kolase disini nah kolase ini misalkan kita mau menggabungkan dua video disini Yuni menggunakan ini aja bagus misalkan Yuni mau edit video ini yang punya masnatan tadi sudah disiapin kita potong seperti ini sedikit saja kita klik tambahkan masih loading tunggu sampai 100% ini sudah cepat nah seperti ini kita tambahkan aku tadi kan sudah rekaman semul lagu jandam jandam itu nah bagaimana kita tambahkan loadingnya lama 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 selesai selesai seperti ini kita play salah satu disini kita matikan yang punya gitarnya masnatan ini cuma gitar tapi kalau punya Yuni sudah ada suara gitar sama suaranya Yuni jadi kita matikan caranya kita ketuk videonya masnatan ini pasti akan muncul seperti ini kita matikan audionya kita silang seperti ini oke kita play kita centang atas hit kasih tulisan atau apa-apa caranya seperti ini kita klik edit nah disini kan ada banyak intinya kita itu harus sabar dalam mengedit karena harus butuh ketelatenan jelimet namanya ngedit Yuni dulu itu juga belajarnya sampai waduh yaudah itu saja ya tutorialnya dari Yuni cara mengedit video menggunakan viva video semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa paham dan mengerti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe youtube Yuni Yuni channel dan jangan lupa like share nya oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video Yuni yang lainnya oke bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat di yuk si 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 Terima kasih.